Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya di rumah? Miss Delang harap kalian selalu sehat di rumah ya. Kembali lagi dengan Miss Delang, hari ini kita akan belajar kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai ya. Negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan Indonesia. Yang pertama, Indonesia dan Jepang. Indonesia mengekspor minyak bumi, gas bumi, karet, teh, tembakau, dan udang. Sedangkan Jepang mengekspor pupuk, pipa besi, baja, kendaraan. Oke, yang kedua, Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengekspor tembakau, udang, dan kayu lapis ke Malaysia. Sedangkan Malaysia mengekspor makanan kaleng, pupuk, minyak bumi, dan mesin industri. Baik, negara selanjutnya Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengekspor barang-barang ke Singapura seperti minyak bumi, gas alam, karet, kopi, dan teh. Sedangkan Singapura mengekspor berupa peralatan mesin logam, produk elektronik. Nah, Indonesia dengan Thailand. Indonesia dengan Taiwan mengekspor barang-barang ke Singapura seperti minyak bumi, gas alam, karet, dan mesin logam, karet, dan mesin logam, karet, dan mesin logam. Manfaat kegiatan ekspor ya, dapat meningkatkan bidang industri sehingga lapangan pekerjaan semakin luas, menghasilkan devisa untuk membiayai pembangunan, memberi peluang industri untuk memperluas pasar ke seluruh dunia. Sedangkan manfaat impor, meningkatkan kesejahteraan konsumen, mengembangkan industri dalam negeri, memungkinkan terjadinya ahli teknologi dari negara-negara masyarakat. Nah, itu adalah manfaat dari kegiatan ekspor yang diperluas pasar ke pulih atau anak. Baik, kita lanjutkan makanan kita dengan perkecoran yang diperluas pasar. Pertukaran tenaga kerja adalah peristiwa terjadinya saling menukar antara pekerja suatu negara dengan negara lain. Faktor yang menyebabkan pertukaran adalah memperluas tenaga kerja, meningkatkan devisa, dan mengurangi pengangguran. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terdiri dari tiga anak-anak. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tidak kerja tidak terdidik. Adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga saja, contohnya pembantu rumah tangga. Baik, anak-anak itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekspor dan impor dan ketenaga kerjaan. Nah, hari ini tugasnya adalah silahkan kalian mencari 10 barang yang diekspor dan diimpor oleh negara Indonesia. Dibuatlah dalam suatu tabel. Nah, ini misalnya sudah menunjukkan tabelnya ya. Jangan tabelnya. Misalnya, berada di luar agak beras. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, semangat di rumah ya.